Halo manusia, pernah dengar cerita tentang Pulau Boneka Hantu di Meksiko? Siap-siap merinding bareng aku ya? Pulau Boneka Hantu, atau La Isla de las Munecas dalam bahasa Spanyol, ada di Xochimilco, daerah terkenal di selatan Meksiko City. Tempat ini terkenal banget karena ribuan boneka yang digantungin di pohon sama bangunan. Kebayang gak seramnya ketika dompetmu lagi kosong dan jalan sendirian di sana? Ceritanya berawal dari Don Julian Santana Barrera. Dia ninggalin keluarganya dan milih tinggal di pulau ini. Nah, suatu hari, dia nemuin mayat gadis kecil yang tenggelam di kanal dekat pulau. Gak lama kemudian, Don Julian nemuin boneka ngambang di air. Untuk ngehormatin roh si gadis kecil, dia gantung boneka di pohon untuk menghormati roh gadis kecil tersebut. Serem gak sih? Tapi ternyata satu boneka doang tidak cukup. Don Julian ngerasa roh si gadis kecil belum tenang, jadi dia mulai ngumpulin lebih banyak boneka. Entah dari mana boneka tersebut ia dapat. Gak lama, pulau itu penuh sama ribuan boneka yang rusak dan serem. Bayangin, boneka-boneka dengan mata ilang, kepala retak, sama anggota tubuh yang copot-copot. Tahun demi tahun, cerita ini makin nyebar dan bikin orang penasaran. Ada yang bilang kalau boneka-boneka itu hidup dan gerak, apalagi pas malam. Ada juga yang ngaku denger bisikan-bisikan halus sama suara langkah kaki kecil di sekitar pulau. Berani gak kalian nginep di sana? Tapi, beneran gak sih semua ini? Kalian harus jadi penonton yang bijak ya. Ingat, cerita horor sering dibumbui sama imajinasi. Tapi, kenapa Don Julian bisa terobsesi banget sama boneka-boneka itu? Nah, itu permasalahan yang belum terpecahkan hingga sekarang. Don Julian sendiri akhirnya ditemukan meninggal di pulau itu tahun 2001. Persis di tempat yang sama, di mana dia bilang ingin menemuin si gadis kecil. Ini makin menguatin kepercayaan kalau ada sesuatu yang bener-bener mengerikan di pulau itu. Percaya gak? Buat kalian yang suka tantangan, pulau boneka hantu bisa jadi tempat wisata yang menarik. Tapi ingat, jangan sampai terbawa suasana dan percaya semua yang kalian dengar. Tetap kritis dan nikmati aja sensasi horornya. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, pecinta horor! Sampai jumpa di video berikutnya.